assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ya teman semuanya selamat bertemu kembali bisa sedang berada di simpang karsidenan Banyumas kiri ke burukerto terus kanan itu ke Banjarnegara ke Wonosobo Dieng ini kita akan coba belok kanan ya tadi ya kita ke arah Banjarnegara ini sebarang ada Koramil 07 Banyumas jadi tadi saya pernah ini bahwa untuk karsidenan Banyumas itu dahulu dipimpin oleh seorang residen teman-teman ini residen membawahi kalau sekarang itu menjadi empat kabupaten ya ada Banyumas Banjarnegara Berbalingga dan juga Cilacap nah itu peninggalannya adalah berupa plat sepeda motor ya teman-teman untuk wilayah Banyumas ini gendaranya adalah R Oke kita lanjut ke perjalanan nah ini kita akan coba nih melihat situasi atau kondisi jalan dari arah karsidenan Banyumas sampai nanti ke timur ya mungkin sampai ke kelampok temen jadi ini merupakan jalan jalan nasional namun memang tidak terlalu rame ya saat ini padahal ini setelahnya udah musim mudik nih yang ke kiri itu ke arah Banyumas alternatif ini di desa dana raja ya teman-teman yang sedang pada mudik ke penghalaman dari luar kota eh setiapkan tetap hati-hati di jalan utamakan keselamatan bukan kecepatan apabila sudah mengantuk maupun lelah teman-teman harap untuk eh eh peristirahat terlebih dahulu ya dan juga jika membawa eh barang-barang bawaan eh utamakan bisa terpantau dengan baik ya barang bawaannya jangan sampai tertinggal saat sedang istirahat maupun jangan sampai di bawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab nih kita perempatan Sokawera ya yang ke kanan itu bisa ke arah ke Bumen ya ke Bumen Jogja tadi ke kanannya sebelah ini di perempatan Sokawera itu jalan alternatif mungkin di video sebelumnya udah pernah saya bisa bikin videonya ya temen-temen yang lewat jalan gunungan perdesaan nah ini memang sudah mulai agak-agak rame sih lalu lintasnya temen-temen jadi harap bisa lebih berhati-hati ya tetap lebih hati-hati meskipun kita udah hati-hati kadang-kadang dari pengendara yang lain kadang ada yang ceroboh temen-temen ya ya tetap utamakan keselamatan jangan sampai pingin buru-buru pulang ke rumah malahan jadi apa terlambat ya temen-temen tetap cuaca hari ini ini cerah tapi agak mendung ya ini di depan sana itu udah agak mendung tapi kalau kita lihat di belakang itu agak sedikit cerah mudah-mudahan sih tidak sampai hujan nantinya ini kita udah sampai di sekitaran Soma Gede ya ini ada mikrobis jurusan Banyumas Banjarnegara ini sampai di sini memang ya lumayan kelengang ya temen-temen jadi ini jalur terkini menjelang Hari Raya Idul Fitri di tahun 2023 ini udah di musim mutik nih setelahnya udah di jam-jam mutik ternyata sekolah dasar Soma Gede tadi ya ini ada lapangan sebelah kanan saya kemudian ini ada puskesmas Soma Gede yuk terpantau memang masih agak lengang belum terlalu kalau lewat jalur sini sih memang menurut saya jarang ya temen-temen pemutik yang lewat jalan ini biasanya agak jarang kalau daerah Burakerto tujuan ke Banjarnegara maupun Monosobo biasanya itu lewat Perbalingga ya atau mungkin lewat jembatan Linggamas ini agak-agak tersendat nih ada apa ini di depan ada mobil dari DPU mungkin putar balik di sini ya ini ada kendaraan LPG kapsul kendaraan kapsul ini cukup besar dan lebar ini kalau mau mendahuli ini pastikan bener-bener lawan arah sedang kosong ya teman-teman karena ini kendaraannya memang bener-bener lebar ini dan juga panjang oke kita coba ya nah ini sebelah kanan ada kantor kecamatan Soma Gede nih dan juga Polsek Soma Gede ini kecamatan Soma Gede ini merupakan kecamatan dari wilayah Banyumas yang berbatasan langsung nanti dengan kecamatan susukan di Banjarnegara ya sekarang udah banyak sekali toko-toko ini sebelah kanan saya ini sebelah kiri tadi ada lapangan ya oh ini persawahan yang masih hijau ya ini mungkin belum lama ditanam ini ini Soma Gede kanding ini oh ya yang hari ini masih berpuasa saya ucapkan selamat menggunakan ibadah puasa semoga segala amat ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda ya kita sambil lihat lagi ini kondisi jalan klub penunjuk jalan jadi biar teman-teman gak nyasar ya biar teman-teman mungkin yang di luar kota sana mau mutik mau pulang ke halaman ingin lihat kondisi terkini ini jalur-jalur yang ada di sekitaran Banyumas Bancang Negara Wonosobo mungkin bisa ikuti saya ya teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe-nya supaya saya juga bisa semakin berkembang untuk menghadirkan jalur-jalur yang mungkin teman-teman bisa ingin diketahui ya oke dan apabila mungkin ada request teman-teman ingin jalur mana yang ingin di explore ya monggo bisa ditulis di kolom komentar siapa tahu nantinya jika sudah ada waktu dan kesempatan nanti saya bisa coba untuk explore jalan tersebut ya oke ini kita ada di Iyasa ya biasa pulon kalau yang masuk Somba Gede ini biasa pulon nanti di depan ada biasa wetan untuk masuk Bancang Negara oke ini merupakan area perbatasan nih teman-teman di depan adalah area perbatasan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Bancang Negara ini kita memasuki selamat datang Kabupaten Bancang Negara ini biasa wetan ini kalau lewat jalan ini memang seperti ini teman-teman bisa dilihat ya tadi memang dari barat ke timur ini masih cukup lengang ya masih cukup lowong seperti ini mungkin besok akan jadi kepadatan mungkin ya akan lebih padat nih di daerah-daerah sini ini di pekikiran pak kikiran pak kikiran pak kikiran ini di pasar desa berengkok susupan Bancang Negara nah ini berarti Bancang Negara paling ujung ya paling ujung sebelah barat ini kecamatan ini susukan kalau area Bancang itu memang cukup panjang teman-teman nanti bisa sampai di Wonosoko dan juga di yang paling jauh mungkin yang perbatasan dengan pekalongan ya daerah-pekalongan mungkin ada daerah kali bening barangkali teman-teman atau batur daerah-daerah sana ya itu yang ujung paling timur utara kalau timur utara mana timur laut ini ada SD SD SMP 1 SMP Negeri 1 susukan ini kondisi jalan cukup enak teman-teman cukup lebar halus mulus pokoknya jadi kalau teman-teman yang mau melintas di jalan ini kita bisa saksikan ya tadi dari arah Bantu Mas pun sudah lebar seperti ini halus mulus seperti ini jadi memang cukup nyaman untuk kita lalui kalau menurut saya memang ya mungkin sedikit ada yang bergelombang tapi sedikit itu nantinya waktu mau masuk di Buruan Jaklampok tapi kalau untuk di sekitar sini masih cukup halus mulus seperti ini tapi meskipun halus seperti ini tetap kita harus selalu waspada biasanya memang kalau jalan yang seperti ini orang itu cenderung ingin memacu kendaraannya lebih cepat ini ada mobil lane rover oke oke kan masih halus mulus seperti ini pokoknya kalau lewat jalan ini cukup enak teman-teman ini ada area persawahan nih oh ini baru ditanami juga teman-teman ini anginnya agak-agak sedikit kencang ya ini harap maklum kalau suara anginnya begitu keras masuk ke dalam mikrofon ya ini yang jalan ke arah Gumlem nih yang ke kanan sentra batik ada sentra batik di susukan yaitu tadi di desa Gumlem salah satunya yang yang mengisi bahan belakang disini sudah tersedia ya ini pembesin baru menurut saya mungkin baru satu atau dua tahun yang lalu ada koramil susukan kemudian di depan kanan ini ada polsek susukan ini memang cukup enak untuk masuk kendaraan disini ya selamat 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 ini kita ada di desa Karangzati ya sekarang jati selamat menikmati ini ada jembatan sekarang sudah dipisah ya jembatannya yang beberapa tahun yang lalu ini masih yang sebelah kanan sekarang sudah ditambahi yang sebelah sini dan kita memasuki Purwarja Kelampok ini kita sudah sampai di daerah Purwarja Kelampok nah area sini biasanya memang cukup rame juga ya adanya toko-toko baju kemudian nanti depan juga ada pasar ya pasar Purwarja itu masih perpegan ya yang sudah belum belanja ya silahkan sudah berbelanja memenuhi kebutuhan pada saat lebaran nanti mungkin mau yang bikin makanan khas lebaran teman-teman ya ada opor, ada ketupat ada rica-rica, ada apalagi ya teman-teman ya atau ini masih puasa kalau sudah ngomongin makanan yang enak-enak ya itu khas lebaran memang biasa kita temui hanya pada saat lebaran ya seringnya ya kalau kita tidak bikin yang ini ini area pasar Purwarja Kelampok terpantau memang cukup padat nih ya kendaraannya ya cukup padat cukup banyak masyarakat yang memang akan berbelanja jadi harap bersabar ya teman-teman ini ada pertigaan ini area pasar Purwarja Kelampok Banja Negara memang rame banget nih pada borong-borong perpegan perpegan oke perpegan perpegan itu adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan pada saat hari raya terutama seperti lebaran ini ya nah biasanya kalau perpegan itu kan di tiap-tiap pasar pasti rame karena memang belanja kebutuhan pokok ada SMP1 Purwarja Kelampok kita menemui lagi nih ada kapsul LPG wah kendaraan panjang dan lebar ini sebelah kanan ada rumah sakit Emanuel Kelampok ini ya oke setelah lagi kita akan sampai di pertigaan lampu merah Kelampok Banja Negara teman-teman mau ke arah Bukateja Purbalingga di depan belok kiri ya yang mau ke kota Banja dan ke Wonosobo di lau merah ini tetap lurus nah ini memang sudah mulai agak-agak padat nih teman-teman oke ya mungkin sampai disini untuk pertemuan kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen subscribe agar semakin berkembang assalamualaikum warahmatullahi 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 selamat menikmati